Intro Halo assalamualaikum sobat youtubers apa kabarnya semoga kalian selalu sehat dan baik-baik saja ya serta tak kurang satu apapun baik langsung saja tanpa basa basi dan banyak-banyak ngobrol di video berikut ini kita akan mencoba memperbaiki suara seher yang sudah membanting yang minta oversize tapi kita coba dulu dengan cara yang satu ini kita coba ya supaya dia bunyinya tidak terlalu kasar oke pertama kali kita buka dulu ini kop silinder ini ini buka baru nanti kita buka bloknya lanjut dengan empat baut ini ya oke disimak aja videonya bro sudah terbuka nih sekalian nanti kita bersihkan ini ini udah kotor sekali ini bocor 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 jadi keluar dari sini oli nya jadi kompresinya yang bocor ini bloknya bukan blok asli tapi enak makanya saya nggak tahu nih merek apa ini nah ini pistonnya bro ini nggak tahu nih proses berapa nih karena saya belinya udah udah seperti ini isi dalemannya kita cek nanti proses berapa nih kita bersihkan dulu pistonnya baru nanti kita main nah oke bro ring piston udah dilepas ya nanti kita coba masukin dari bloknya ya udah sekali masuknya kita coba bantu pukul tuh bunyi udah longgar ya ini yang bunyi bantingan ini yang bikin mesin kasar nah jadi pistonnya udah manti bawah sini jadi piston ini kan sebenarnya enggak begitu bulat-bulat amat bro dia agak oval nah jadi kita akan longgarkan lagi kita akan melarkan lagi melarkan lagi ya kesini sama kesini biar dia bisa agak seret disini bagaimana caranya kita lihat nih ada dua cara satunya dipanasin dengan dialasin kayu terus digebuk dipukul ya jadi pistonnya agak melar kesini di kiri kanan dipukul dari sini nah ada lagi caranya dengan cara dipanasin tapi menggunakan baut seperti ini kebetulan saya ada baut panjang seperti ini kita pasang disini pasang lagi ring umurnya kita kencangkan sini kita kencangkan dulu makin dikencangkan oke ya tes dulu ya nah piston kita bakar sekitar 6 menit atau 7 menit ya sampai dia agak memuai oke bro ya ini udah dibakar tadi sekarang kita coba buka kelem-kelemannya dan kita masukin ke sini nih oke bro ya ini udah dibakar tadi sekarang kita coba buka kelem-kelemannya dan kita masukin ke sini nih sekarang kita masukin ya nah lihat dia gak mau masuk harus dipaksa oh iya kan oke bro kita lanjut pasang ya nanti kita coba dulu hasilnya seperti apa videonya kita skip aja dulu oh iya bro selain ininya jadi merapat setelah kita bakar tadi dan kita press pakai baut tadi ya pakai umur dan baut tadi ngepress disini ada efeknya juga nih efeknya yaitu ini nih susah masukin ke sini nih agak sulit nih nanti kita paksa aja ya kita gedor-gedor dikit ini agak susah kiri kanan juga susah nah efeknya itu agak sulit oke lanjut kita pasang apa kita pasang kesetangnya ya oke bro ya awas ini udah dipasang awas pemasangan ringnya jangan salah cara pasang ring yang benar sudah ada di video saya yang sebelumnya silahkan di cek aja cara pasangnya, arahnya, arah pasangnya wasnо disio 2 2 3 3 4 selamat menikmati oke bro, bloknya sudah terpasang segera kita tes ya apakah suaranya agak berkurang setelah pistonnya dibakar atau dalam arti kata pistonnya dimelarkan oke ya kita cek dulu lumayan suaranya sudah agak sedikit berubah agak mengecil sebelum kita mainkan kita presskan pistonnya bunyi motor ini saat diam sangat kasar sekali ker 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 ter 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 banyak sekali suara suaranya setelah di pistonnya kita press suaranya agak lumayan agak mengecil tapi walaupun masih ada kedengeran sedikit kan wajar lah karena memang bloknya sudah longgar kemarin oke ya sobat youtube terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh